selamat menikmati kita mengambil lima data yaitu data pertama empat puluh lima derajat data kedua enam puluh derajat data ketiga sembilan puluh derajat data keempat seratus dua puluh derajat dan data kelima seratus lapan puluh derajat langkah pertama yaitu menulis titik sudut menggunakan busur di sebuah kertas kemudian kita menggabungkan dua cermin data menggunakan solasi kita atur posisi cermin membentuk empat puluh lima derajat setelah itu kita letakkan benda di bagian tengah dua cermin disini bisa kita lihat dimana jumlah bayangan pada sudut empat puluh lima derajat yaitu sebanyak tujuh bayangan selanjutnya kita akan melakukan pengambilan data pada sudut enam puluh derajat maka jumlah bayangan yang terbentuk yaitu lima bayangan setelah itu kita lanjut data yang ketiga pada sudut sembilan puluh derajat kita lihat disini bahwa jumlah bayangan yang terbentuk sebanyak tiga bayangan selanjutnya kita pengambilan data yang keempat yaitu pada sudut seratus dua puluh derajat disini kita lihat jumlah bayangan terbentuk yaitu dua bayangan data yang terakhir yaitu pada sudut seratus lapan puluh derajat benda kita letakkan pada tengah-tengah cermin disini kita lihat jumlah bayangan yang terbentuk yaitu satu bayangan sifat bayangan cermin datar satu jarak bayangan cermin datar sama dengan jarak benda ke cermin dua tinggi bayangan ke cermin sama dengan tinggi benda tiga bayangan sama besar dan berlawanan arah dengan benda empat bayangan terbentuk di belakang cermin atau maya sekian eksperimen pemantulan pada dua cermin datar kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati